mendengarkan sambutan dari Ketua Bawaslu Kota Jakarta Barat, Bapak Odin Junaidi, SH. Kepadanya kami persilahkan. Halo. Halo. Bicu mati ya. Halo. Saya dengar ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pimpinan Bawaslu Kota Bawaslu Kota Bawaslu Kota Jakarta Barat. Buk Adi, Buk Yani, Pak Xiaoye, Pak Kota Kurpa, Pak Straweter. Ujungur, Pak Amad Sumpadilah. dan ku korsek ku dianing warga yang ada kesempatan ini menjadi para sumber di kegiatan Wapi Bawaslu episode ke-14 semoga terus kegiatan Wapi Bawaslu ini akan lanjutkan karena ini adalah satu program dari tema kali ini terkait dengan persoalan reformasi birokrasi seyogianya memang ini sudah menjadi atuan kerja yang mandiri untuk memaksimalkan masih birokrat pun ya kata dengan saat ini yang kita tutup belum atas teman-teman sekalian para webinar yang saya maaf saya hormati reformasi birokrasi tentu mencakup pada seluruh aspek dalam yang menjalankan roda yang tentunya sudah ada standar-standar operasi sepertinya yang diantaranya jadi tolak ukur nanti dan reformasi adalah lakukan kata kekayaan penyelenggaran kata siap tahun dilaporkan oleh para akun dan hal lain mungkin tentunya banyak yang terkait dengan adanya pen menjadi integrasi administrasi yang manusia mungkin masih masih di tengah-tengah pandemi reformasi birokrasi ini bisa diterapkan melalui tadi kita setiap pagi masih melakukan meeting terkait dengan padahal juga salah satu ukur ataupun yang mesti standar yang memang saat ini untuk antar kita nanti ya yang akan ini saya l l karena reformasi birokrasi ini yang dijalankan dan yang sudah dijalankan itu membuat membuat dijalankan dijalankan mohon maaf atas skala kekurangan mungkin di ambil jalan saya kurang ada kekurangan kekurangan dengan bismillahirrahmanirrahim cara semua peluang di sini yang mengambil tema kekurangan reformasi terima kasih cara resmi dan sama-sama atas semuanya saya akan dibuka di bisa bila itofiq walaidaya selamat walaikumsum walaikumsum saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Odin Junaidi yang telah memberikan sambutan selaku ketua bawasul kota Jakarta Barat selanjutnya pengantar dari anggota bawasul kota Jakarta Barat yaitu Bapak Ruk SH kepadanya beliau kami persilahkan baik sepertinya beliau masih dalam perjalanan selanjutnya adalah acara inti dari kegiatan ngobrol penuh inspirasi bersama pengawas pemilu atau yang biasa kita sebut ngopi bawasul kali ini kali ini sudah mencapai episode ke-14 dengan tema peningkatan kapasitas SDM Sekretariat Reformasi Birokrasi kita perlu memahami pentingnya Reformasi Birokrasi ini karena pola pikir dan budaya kerja sumber daya manusia di lembaga pemerintahan kali ini bersama sekaligus beliau merupakan PLT Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Jakarta Barat yang membidangi kesekretariatan untuk itu acara ngopi bawaslu akan dipandu oleh staff teknis kesekretariatan saudari Yesi Natalia SAKT sebagai host kepadanya kami persilahkan salam sejahtera untuk kita semua sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri saya Yesi Natalia selaku ustah bawas Lekor Kota Barat saya yang akan mendung acara ngopi bawaslu 4 episode ke-14 sore hari ini yang saya hormati seluruh pimpinan Kota Administrasi Jakarta Barat yang sudah hadir pada hari ini juga untuk di kesempatan kali ini yang sudah hadir bersama-sama dengan kita narasumber yang akan memaparkan materinya kepada kita yaitu Ibu Dwi Hening Wardani selaku PLT Koordinator Kota 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 Jakarta Barat Selamat sore Ibu Selamat sore Mbak Yesi Ya Ibu Ya baik tema ngopi bawaslu kita pada hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM Sekretariat Reformasi Birokrasi Baik Ibu untuk mempersingkat waktu kita marilah kita mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ibu Dwi selaku narasumber waktu dan tempat kami bersilahkan Bu terima kasih Mbak Yesi atas waktunya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Ketua Bapak Selu Kota Jakarta Barat Bapak Ori Juna Naidi yang selamat jajaran anggota Jakarta Barat ada Bapak Syukuryakub Bapak Aburo Ibu Fitriani Pak siapa tadi yang belum saya sebutin Pak Ahmad Jubadila yang mungkin sudah hadir di tengah-tengah kita serta seluruh peserta pada kegiatan siang hari ini tadi sudah mendengar saya ada dari alumni SKPP dan dari alumni Panmas Jang khususnya di wilayah Jakarta Barat pada kesempatan hari ini kita menyelenggarakan agenda ngopi Bawaslu untuk episode yang ke-14 dimana kegiatan ini dilaksanakan oleh Bawaslu Jakarta Barat rutin atau periode dan untuk kesempatan ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan sedikit materi terkait dengan peningkatan kapasitas SDN Sekretariat lemal ini dalam hubungannya dengan reformasi birokrasi Alhamdulillah pada siang hari ini kita dalam keadaan sehat sehingga bisa aktif mengikuti agenda ini dengan mudah-mudahan berjalan dengan lancar sebelum kita memasuki materi yang lebih dalam akan saya sampaikan dulu apa dasar hukum daripada reformasi birokrasi tolong itunya ditampilkan ya mbak sudah ditampilkan ya slide nya mbak Ibnu minta tolong ditampilkan yang menjadikan dasar hukum adanya reformasi birokrasi adalah peraturan Menteri Pendaya Gunaan Operatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 10 tahun 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan istasi pemerintah seperti yang kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi ini kita awali pada tahun 2009 dan terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan berdasarkan peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025 saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju ke periode ke 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 periode ke 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 kondisi yang mendukung sasaran reformasi birokrasi mungkin kita semua bisa melihat dan mengetahui banyak perkembangan-perkembangan terkait dengan reformasi birokrasi kalau kita bicara reformasi birokrasi mungkin banyak membutuhkan waktu ya banyak butuh waktu jelas ku apa yang harus kita penuhi dengan reformasi birokrasi di sini ada enam pengungkit dalam mewujudkan reformasi birokrasi antara lain manajemen perubahan ini mempunyai bobot 8% dan penataan tata laksana ini mempunyai bobot 7% penataan SDM penataan sistem manajemen SDM ini ada 10% penguatan akutabilitas kinerja ini ada 10% bobotnya dan penguatan pengawasan ini ada 15% dan penguatan kualitas pelayanan publik ini nilainya bobotnya ada 10% kalau kita menjelaskan dari enam pengungkit ini saya kira waktu kita tidak akan mencukupi karena ini sangat panjang maka untuk kali ini saya hanya konsentrasi terhadap penataan sistem manajemen SDM nya dimana penataan sistem manajemen SDM ini aparatur SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK atau WBBM dan target yang incapai melalui program ini adalah apa itu WBK itu wilayah bebas korupsi dan WBBM itu wilayah birokrasi bersih dan melayani diantara programnya itu antara lain meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK dan WBBM selanjutnya meningkatnya transparasi dan akutabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK dan WBBM meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing zona integritas meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada zona integritas meningkatnya profesionalisme SDM aparatur mungkin teman-teman seluruh peserta ini bisa mengetahui ya bagaimana perkembangan menuju reformasi birokrasi ini dapat dikatakan sudah dapat dikatakan maju besar salah satunya kalau menyangkut SDM itu terkait dengan rekrutmen sekarang sudah sangat transparan semuanya dilakukan melalui online beda dengan tahun-tahun lalu yang belum kita belum menerapkan reformasi birokrasi dulu rekrutmen itu masih manual ada tester tulis itu pun kita harus berbondong-bondong ke Senayan dan belum ketahuan hasilnya kalau saat ini sistem yang sekarang ini online ini kita bisa mengetahui nilai yang kita dapat itu salah satu dari reformasi birokrasi terkait dengan rekrutmen pegawai atau SDM kemudian indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan manajemen SDM antara lain perencanaan kebutuhan pengawas sesuai dengan kebutuhan organisasi pegawai maksudnya dari sini sekarang ini sudah diterapkan tidak sembarangan kita menerima pegawai tetapi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi contohnya di bawah selu ini kita tidak sembarangan bisa semena-mena menerima pegawai tapi sudah ada teluk ukur seberapa jauh kebutuhan pegawai untuk bawah selu khususnya di Jakarta Barat ini hanya ada 14 pegawai dapat dikatakan staff teknis yang dulunya sempat 18 tapi sekarang tinggal 14 penumpuan 14 ini sudah menjadi bukan sembarangan menentukan 14 tetapi sudah disesuaikan dengan kebutuhan kebutuhan sebuah organisasi kemudian pola mutasi internal pola mutasi internal ini perlu dilakukan karena ini merupakan untuk penyegaran penyegaran internal sehingga teman-teman atau staff ini bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh teman-teman yang lain jadi tidak monotone seandainya yang yang awalnya contoh di bawah selu ini kan ada beberapa kordip ya ada sengketa ada penan pelanggaran ada yang SDM ada hukum ya jadi disini kita bisa melakukan mutasi internal jadi dari yang awalnya di bawah di hukum bisa kita mutasi di kodi penyelesaian sengketa kenapa jadi tidak tidak hanya staff itu menguasai satu bidang tetapi bisa mengetahui bidang yang lainnya kemudian pengembangan pegawai berbasis kepetensi nah ini juga harus kita lakukan ini pengembangan ini bisa dilakukan dengan diklat-diklat walaupun secara umum untuk bawah selu ini memang karena ini dapat dikatakan juga bawah selu belum begitu lama kalau dibandingkan dengan pemerintah daerah ya lebih dulu kalau di tapi sekarang sudah mulai dari bawah selu ini sudah sudah ada diklat-diklat dan di bawah selu ini pun sekarang juga sudah ada bidang yang khusus membidangi masalah diklat jadi diklat ini untuk memberikan peningkatan kompetensi pegawainya contohnya sekarang ini kita sangat membutuhkan terkait dengan pembuatan video contohnya ya pembuatan video edit video ini tidak semua setelah bisa menjalankan atau mengerjakannya makanya ini sangat dibutuhkan apabila nanti ada diklat-diklat nah kemarin juga bawah selu ini sudah mengikuti diklat-diklat yang diselenggarakan oleh pihak eksternal kenapa kita harus ikut karena ini sangat penting dan selama kita masih bisa ikut kegiatan diklat oleh yang diselenggarakan oleh organisasi luar kita nggak ada salahnya sambil menunggu diklat-diklat yang memang dilaksanakan oleh kantor kita sendiri apalagi di bawah selu kota ini kan belum sapter ya jadi memang untuk di provinsi aja kita masih ngikutin diklat yang diselenggarakan oleh RI ya jadi mungkin kalau terkait dengan banyaknya diklat memang masih terbatas karena memang ini kita baru memulainya kemudian penetapan kerja individu nah penetapan kerja individu ini setiap setiap pegawai ini kan sudah ada job desk ya job desk kalau di bidang contohnya di bidang kesertariatan yang keuangan ini sudah tahu tugas dan sudah mempunyai tugas pokok yang jelas jadi tidak ada kebingungan mau bekerja apa disitu sudah ada jelas terkait dengan pengelolaan keuangan apakah penyelesaian petanggung jawabannya yang ngurusin masalah IT-nya itu ada yang ngurusin SPM-nya dan sebagainya itu salah satu dari contoh kemudian penegakan aturan disipin atau kode etik atau kode perilaku pegawai nah ini yang yang sangat krusial untuk pegawai di khususnya di bawah suhu aturan disiplin ini mungkin kalau sekarang masih ada selama corona ini agak dilonggarkan terkait dengan absen ya absen padahal sekarang sudah kita mulai absen henki yang itu tidak bisa kita abaikan nah ini tujuannya apa untuk menegakkan aturan disipin khususnya kehadiran pegawai aturan disipin ini tidak hanya terkait dengan kehadiran banyak yang faktor-faktor yang yang mendukung terkait dengan penegakan disiplin ini contohnya pengaturan masalah baju dinas di bawah suhu ini sudah ditentukan bahwa baju dinas senen sampai selasa itu abu-abu hari rebu putih hari kamis dan jumat itu batik nah itu itu merupakan pedoman yang harus kita taati khususnya khususnya untuk pegawai ya jangan sampai kita ini memakai seragam seenaknya sendiri padahal seharusnya kita pakai abu-abu tetapi malah pakai putih nah itulah pentingnya pembinaan atau penegakan disiplin itu masalah baju belum lagi disiplin-disiplin lain kalau kita jelaskan mungkin sangat panjang banyak dan kode etik kalau kode etik ini mungkin kalau untuk di bawah selu mungkin ini khusus untuk jajaran komisioner ya ini bisa dikenakan kode etik apabila melanggarnya dan itu sudah ada lembaga yang yang mengurus atau nanti saatnya ada komisioner yang melanggar kode etik itu ada dewan kode etik yaitu di KPP termasuk kode-kode perilaku pegawai kode perilaku pegawai ini kenapa itu masalah etika masalah etika bagaimana saatnya kita di kantor ada etika-etika yang harus kita patuhi makanya kadang saya tidak segan-segan segan-segan untuk menegur setap yang mungkin dapat dikatakan etikanya kurang pas dan itu harus selalu kita ingatkan karena itu demi menegakkan disiplin khususnya dengan etika dan perilaku kita ada batasan-batasan komunikasi bagaimana kita komunikasi dengan pimpinan bagaimana kita komunikasi dengan temen bagaimana komunikasi dengan tamu itu ada batasan-batasannya apalagi tamu ya kita sangat harus menghormati apabila kita ada tamu dari luar itu justru dan harus seharusnya ada SOP ada aus-eop bagaimana kita menerima tamu apakah walaupun kondisi kantor khususnya Bawasu Jakarta Barat masih belum maksimal ya belum maksimal dalam batasan belum ada ruang tamu yang memadai tetapi dengan kondisi ini pun kita tetap harus menghormati tamu-tamu yang hadir ke Bawasu khususnya Bawasu Jakarta Barat dan bagaimana perilaku kita terhadap pimpinan walaupun hal yang sepilih kita harus perhatikan membangun hubungan dengan pimpinan itu ada batasannya walaupun saat akrab-akrab kita dengan pimpinan tetapi yang namanya etika itu harus tetap kita pegang bagaimana kita beretika dengan atasan termasuk disiplin khususnya di Bawasu Jakarta Barat ya saya selalu menekankan terkait dengan larangan merokok ini termasuk disiplin aturan disiplin saya selalu mengingatkan dilarang merokok di ruangan itu kenapa karena diselain ada peraturan gubernurnya kita harus menegakkan peraturan gubernur kita juga saling menjaga kesehatan kita semua kan perokok pasif itu juga akan berbahaya apabila teman-teman merokok dengan seenaknya dan tidak menghiraukan teman-teman yang tidak merokok itulah yang namanya etika kita saling menghormati saling menghargai itu untuk menegakkan disiplin kemudian sistem informasi kepegawaian dimana sistem informasi kepegawaian itu segala sesuatu yang ada di sebuah lembaga itu setiap perkembangan apapun yang terkait dengan pegawai itu harus diinformasikan termasuk informasi rekrutmen dan sebagainya informasi saat ini ada aturan-aturan yang baru datang itu pun juga harus kita sampaikan terkait dengan informasi kepegawaian ini kemudian meningkat kepada ini padahal baru kita ambil satu poin ya tapi kalau kita ambil semuanya ini tidak cukup bagusnya kemudian terkait dengan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi yang tadi sudah saya sampaikan di awal perlu dilakukan pengukuran indikator dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan seperti unit kerja telah membuat rencana kebutuhan pegawai walaupun ini untuk Jakarta Barat belum melakukan karena belum satkar tapi jadi itu dilakukan oleh Bawaslu DKI dan Bawaslu Provinsi maksud saya dan kalau nanti Bawaslu Kota sudah menjadi satkar tentunya akan melakukan hal-hal seperti ini kemudian unit kerja telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai unit kerjanya kalau tadi baru membuat rencana selanjutnya dari rencana yang kita buatkan sesuai dengan beban kerja dan sebagainya itu diterapkan penerapan rencana tersebut kemudian unit kerja telah menerapkan monitoring setelah dilaksanakan rencana kebutuhan itu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kehidupan pegawai apakah yang sudah diterapkan itu apakah sudah pas atau setelah kita evaluasi oh ini kebanyakan atau oh ini ternyata setelah dilakukan atau dipraktekkan ternyata masih kurang kita masih kekurangan SDM dalam hal memenuhi kebutuhan misalnya di kordis saat ini kan di kordis sengketa hanya satu staff setelah kita evaluasi ini contoh ya setelah kita evaluasi ternyata tidak cukup kalau hanya satu staff nah itu merupakan evaluasi yang nantinya akan menjadi acuan untuk mengajukan perubahan atau penambahan kebutuhan pegawai kemudian tadi yang sudah saya sampaikan pola mutasi internal pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan seperti unit kerja telah meratukan kebijakan pola mutasi internal nah seperti yang sudah barusan kita lakukan dibawah sui ini sudah dilakukan mutasi nah mutasi ini kemarin karena yang awalnya 18 menjadi 14 mau nggak mau yang yang 18 harus disesuaikan menjadi 14 dan kemarin sekitar bulan dan apa kemarin sudah dilakukan mutasi walaupun dengan berat dengan pertimbangan-pertimbangan khusus tetapi itu mau tidak mau harus kita lakukan terkait dengan mutasi dan itu pun sebelum melakukan mutasi itu juga menetapkan kebijakan pola mutasinya bagaimana dengan pola apa bisa dengan pola disesuaikan bisa disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal bisa disesuaikan dengan kebutuhan kadang-kadang kebutuhan laki-laki perempuan disini banyak membutuhkan perempuan disini banyak membutuhkan laki-laki itu pola mutasi internal dan disini membutuhkan harus banyak SDM yang harus kebutuhannya lebih banyak biasanya sekretariat itu lebih banyak dibanding dengan bidang-bidang karena di sekretariat ini banyak yang harus diurus atau dilakukan baik dari segi terkait dengan yang menangani SDM masalah keuangan masalah umum jadi biasanya di sekretariat ini lebih banyak seperti halnya juga yang di provinsi kemudian setelah dilakukan mutasi dilakukan juga monitoring dan evaluasi apakah yang kemarin sudah dilakukan mutasi itu sudah pas atau justru malah menyusahkan atau malah tidak efektif efisien dalam hal pelaksanaan mutasi nah itu bisa dievaluasi dan nanti akan ada penetapan kebijakan kembali oh ternyata ini harus kita lakukan mutasi ulang apa bagaimana itu tergantung dari kebutuhan sebuah lembaga atau organisasi yang tadi pengembangan berbasis kompetensi ini seperti tadi yang sudah saya sampaikan ini melakukan upaya pengembangan kompetensi bisa transfer bisa contohnya gini seperti di bawah provinsi ini dengan kondisi kita COVID-19 yang sudah kita sekitar berapa bulan ya kita kan ada WFA nah kalau untuk di provinsi walaupun ini belum saya terapkan di kota ya karena kota pegawainya juga sangat terbatas kalau di provinsi dengan kondisi WFA itu kita ada agenda pemateri jadi semua setap mendapat jatah untuk menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya contohnya kalau itu ada jadwalnya kalau untuk hari ini hari ini kita mendapatkan contohnya di bidang saya nih di bidang di bidang penan pelanggaran sengketa dan hukum disitu nanti setap di jadwal ada jadwalnya bergilir baik di bidang bidang saya bidang pengawasan maupun di jadi setiap portif itu kan ada setapnya nah setap-setap ini menjadi pemateri memberikan materi pada saat kita zoom yang dilakukan secara rutin nah dengan memberikan materi ini dengan tujuan untuk memberikan informasi atau pengetahuan ke temennya jadi yang setap sengketa bukan hanya setap sengketa yang menguasai masalah tata cara penyelesaian sengketa tetapi setap-setap SDM setap yang lain pengawasan itu tahu demikian juga setap pengawasan bisa menyampaikan bagaimana terkait dengan proses DPT dan sebagainya nah itu teman-teman yang lain jadi tahu ternyata begini prosesnya sampai sampai keluar DPT itu kan ada prosesnya ya dari DPS sampai selanjutnya menjadi DCT DP apa namanya itu DPT kemudian juga memberikan kesempatan atau pegawai yang tadi sudah saya sampaikan dan mengikuti Diklat yang tadi di depan saya sudah singgung terkait dengan Diklat walaupun saat ini belum maksimal banget terkait dengan paksanaan Diklat tetapi kita sudah menuju ke situ sudah apalagi di bawah Sweety sudah ada badan Diklat yang nanti akan mengurus Diklat-Diklat seluruh SDM kalau sekarang ini masih terbatas mungkin baru Bendahara Diklat-Diklat dan sebagainya tapi nanti ke depan tentunya akan sama dengan kayak pemerintah daerah yang punya badan Diklat dan disitu seluruh Diklat-Diklat yang ditutupkan untuk sebuah lembaga itu ada contohnya Diklat pembuatan editing edit video Diklat Bendahara Diklat mediator dan sebagainya yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga kemudian ini mungkin yang terakhir ya perdetapan kinerja individu pengukuran indikator ini dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan antara lain telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi kemudian ukuran kinerja individu ini telah memiliki sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya ini contohnya kayak kita SKP itu kan sudah ada penilaiannya tuh SKP kita harus membuat SKP dan tidak boleh keluar dari SKP atasannya itu yang setiap tahun kita buat dan sekarang malah tidak setiap tahun tetapi setiap 6 bulan sekali kita harus membuat SKP itu dan SKP itu dimana untuk pengukuran kinerja kita jadi penilaian ini termasuk juga penilaian dari atasan kebawahannya apakah staffnya itu sudah melakukan kinerja sesuai dengan apa yang ditugaskan dan itu bisa terukur langsung keluar nilainya kemudian hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan atau di implementasikan dari penetapan implementasi dan pemantauan dimana setiap agenda apapun itu pasti ada evaluasinya atau dipantau bagaimana pelaksanaan implementasi indikator kinerja yang sudah ditetapkan kemudian yang tadi penegakan aturan disipin tadi sudah saya singgung banyak saya kira tidak saya ulangi kembali terkait dengan disipin dan kode etik kemudian kalau tadi sistem informasi kepegawaian ini mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan misalnya pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada dunia kerja telah dimutakhirkan secara berkala nah disini kenapa dimutakhirkan secara berkala kadang ada pemindahan pegawai dari A ke B kadang ada juga kita mendapatkan tambahan pegawai kalau untuk kota mungkin enggak ya kalau di DKI atau RI ini ada contohnya yang baru saja terjadi ini ada setap kota Jakarta Timur pindah ke bawah suhu RI ada setap bawah suhu DKI pindah ke RI jadi ada dua setap nah ini harus di harus dimutakhirkan data-data informasi pegawai ini walaupun memang saat ini tidak ada penambahan tetapi ini informasi ini harus ada pencatatan khusus dan itu pun juga harus dilaporkan ke level di atasnya terkait dengan informasi kepegawaian saya kira itu aja intinya kalau dari keseluruhan dapat kami sampai kesimpulkan bahwa reformasi birokrasi ini memang sedang kita galakkan dan sedang digalakkan dari level atas sampai ke level bawah dimana ini untuk mewujudkan itu tadi hanya satu pengait ya satu pengungkit salah satunya masalah SDM padahal masih banyak lagi tadi sudah saya sampaikan ada enam ini hanya salah satunya kalau kita sampaikan walaupun ini saya sampaikan hanya secara singkat kalau kita jelaskan lebih luas ini bisa berjam-jam karena ini sangat materinya memang sangat luas sekali dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan gambaran kepada peserta sore hari ini mendapatkan gambaran dan kejelasan apa sih reformasi birokrasi terkait SDM sekretariat apa yang harus dilakukan dan sebagainya saya kira itu moderator apa hal yang dapat saya sampaikan mohon maaf apabila ada salah-salah kata saya akhiri wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh waktu saya kembalikan ke moderator terima kasih baik Ibu Dwi terima kasih untuk pemaparannya yang sangat penting yang sangat bermanfaat bagi seluruh peserta yang hadir prihal reformasi birokrasi yang biarpun hari ini kita baru fokus pada satu pembahasan yang tak kalah penting memang dimana penataan sistem manajemen SDM itu sangat penting di dalam kita bekerja di kantor bawah Soekota Administrasi Jakarta Barat dan mungkin tidak hanya di kantor kita saja mungkin dari peserta yang lain yang sudah hadir juga sangat membutuhkan perihal pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Dwi yang biarpun hanya satu pembahasan penataan sistem manajemen SDM baik untuk mempersingkat waktu juga mari kita masuk pada sesi tanya jawab pada sesi ini kita buka terlebih dahulu untuk tiga peserta yang mau bertanya bisa melalui chat di Zoom ini atau bisa bertanya langsung jika memang ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Dwi atau sudah jelas oh iya mungkin maaf Mbak saya tambahkan ini agenda ini juga dalam rangka memperingati hari Kartini ya Mbak ya maka yang terlibat di sini perempuan-perempuan dengan Bawaslu Jakarta Barat yang telah aktif dan tentunya ini merupakan kekuatan kita sebagai wanita jangan kalah dengan pria gitu ya kita harus maju ke depan terima kasih Amin 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 betul Bu, kita sebagai perempuan jangan kalah oleh laki-laki karena semuanya itu kembali kepada diri sendiri yang mau maju tidak hanya laki-laki tapi perempuan juga harus dikenal dengan semangatnya ya Bu betul baik 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 apakah ada yang mau bertanya kayaknya nggak ada yang nanya Mbak terima kasih terima kasih terima kasih jangan jangan-jangan ngantuk Mbak jangan-jangan ngantuk Mbak yuk lanjut aja mbak oh iya baik Bu sepertinya tidak ada yang mau bertanya apa sudah menunggu untuk buka iya ada dua ini mbak ada dua makna apakah bingung apakah sudah jelas atau bingung nggak apa-apa mungkin ini waktunya sudah rawan ya udah mau pulang oke mbak lanjut baik nih jika memang tidak ada yang mau bertanya eh nanya des berwakilan oke baik ya berwakilan lanjut ini gimana lanjut tanya aja Bang eh terima kasih atas waktunya sahabat isi dan mohon izin di bawah su dari mulai tahapan di RI sampai di kabupaten kota yang ingin saya tanyakan sebetulnya dasar fondasi kita untuk menjadi bawah su lembaga permanen ini sudah ada tahun 2017 dalam undang-undangnya bahkan tahun 2016 ditetapkan menjadi bawah su permanda sampai tingkat kota lantas kesiapan kita di tingkat kota ini sampai dengan tahun 2022 pun lebih lima tahun terus lima tahun ke depan ke belakang misalnya lima tahun ke belakang sampai saat ini pun tidak ada progres persiapan pasca ditetapannya sebagai bawah su menjadi lembaga permanen bahkan di tingkat satger pun masih kehitung di tingkat kabupaten kota berapa tingkat satger yang ada di kabupaten kota itu sendiri yang ingin saya tanyakan lantas langkah-langkahnya kayak gimana sih Bu sebenarnya kalau kita melihat secara kelembagaan negara itu kan jadi banyak tahapan-tahapan ketika menjadi sebuah undang-undang ditetapkan bahkan sebelum undang-undang ditetapkan sudah ada persiapan menjadi perubahan status kelembagaan sebuah negara makanya kita sebetulnya Bawaslu kan sebuah lembaga bagian dari lembaga negara melihat dari status quo yang sudah berubah menjadi undang-undang lantas dengan kenyataannya lima tahun kebelakang sampai saat ini tahun 2022 bagaimana Ibu menyikapi dengan status kelembagaan Bawaslu di tingkat kabupaten kota terima kasih Bu Gendwi terima kasih Bang Muhajir atas pertanyaannya nih pertanyaan baru sekali ya dengan nasib Bawaslu kalau terkait dengan kelembagaan kemarin kita sempat ad hoc ya dan sudah sekarang sudah menjadi permanen Permanen ini juga itu pun tidak dibarengi dengan lembaganya atau unitnya itu menjadi safter. Dan dengan perdapatan yang panjang memang untuk tahun ini seluruh wilayah awalnya puluh seribu tidak masuk tetapi akhirnya dimasukkan, diusulkan menjadi safter. Memang tidak si simple kita membalikkan menjadi sebuah safter salah satunya ada beberapa indikator terkait dengan kantor dan sebagainya. Nah mudah-mudahan kemarin kalau kita mendapatkan informasi mudah-mudahan untuk Jakarta ini bisa menjadi safter semua. Kalau bisa menjadi safter semua tentunya ini merupakan kemajuan tersendiri karena kalau sudah menjadi safter itu akan kita bisa mengelola sebuah organisasi sendiri. Kalau saat ini kan kita masih di bawah provinsi ya. Anggaran pun itu di bawah provinsi. Jadi kita tidak bisa mengelola keuangan sendiri. Semuanya sudah diatur oleh bawah seluruh provinsi. Nah tentunya ini semua ada indikator-indikator yang harus dipenuhi. Apa sih syaratnya untuk menjadi safter dan sebagainya. Tidak segampang apa yang kita bayangkan. Dan kita juga belum tahu nih untuk bawah seluruh ini sekarang permanen. Kita ke depannya pun juga kita belum tahu apakah ini kelanjutan permanen ini. Tetapi kalau untuk saya terkait dengan safter, kalau bawah seluruh menjadi permainan atau tidak seterusnya, ini menjadi ranahnya di atas ya. Dan itu ada muatan politisnya. Kalau untuk safter, saya sedikit bisa memberikan gambaran seperti itu. Sudah disulkan dan insya Allah, kalau kita mendengar sih 2023 ya. Akan menjadi safter dan nanti akan dipimpin oleh pejabat kepala sekretariat. Dan itu S13 dan informasi yang saya dapat itu nanti akan di-dropping dari pusat. Jadi kalau kayak kita ini kan hanya PLT, karena hanya koordinator. Tetapi nanti kalau sudah menjadi kepala sekretariat itu kasetnya pun itu ada seleksi, bukan ditunjuk langsung ya, tadi saya sampaikan ditunjuk, tapi ada seleksi untuk menduduki eselon 3 di tingkat kabupaten kota. Saya kira itu gambaran sekilas terkait dengan safter dan permanen dan non-permanen. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Yesi. Ibu Bawajir, apakah penjelasan Rihal Satuan Kerja sudah sesuai dengan yang ditanyakan oleh Bawajir? Siap, cukup. Makasih, Guru Dwi dan Guru Yesi. Baik, apakah yang lain masih ada nih pertanyaan? Jika memang tidak ada pertanyaan untuk kegiatan acara Ngopi Bawasu pada sore hari ini, saya tutup, saya selaku MC, Yesi Natalia, mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya sudah hadir pada kegiatan sore hari ini. Selamat sore, salam awas. Terima kasih semuanya, Mbak Yesi dan teman-teman semuanya atas partisipasinya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat berbuka. Terima kasih semuanya. Terima kasih.